Durjanak Satria Jilid 6. Engkohyam, tak tersangka engkau juga satu orang yang sangat suka ikut campur urusan, kita lengcu dengan tertawa. Padahal persoalan kecil begitu buat apa diurus? Malin cilik itu jelas bukan pencuri biasa, tutur Renye Oyam. Dia menyusup ke dalam kuil dan tidak mencuri sesuatu barang, jelas sangat mencurigakan. Tapi Hwasyotua itu pun aneh, tidak tahu maksud baik orang. Apa yang terpikir olehmu tentu juga terpikir oleh Hwasyotua itu, ujar Sekiat. Justru orang itu bukan pencuri biasa, maka si Hwasyotua tidak ingin cari penyakit. Piyoko, pengalamanmu jauh lebih luas daripadaku, menurut pendapatmu, apakah pencuri itu? Kukira maksud kedatangannya ke sesan sini serupa juga dengan kita, kata Sekiat. Nye Oyam baru sadar persoalannya, katanya, maksudmu tujuan pencuri itu masuk ke kuil itu adalah untuk mencari tahu apakah ada orang bersembunyi di situ? Itu cuma dugaanku saja, semoga meleset perkiraanku ini, ujar Sekiat. Aku justru berharap dugaanmu tepat kena sasarannya, kata Nye Oyam. Sebab apa? Tanya lengcu. Terus terang, bila mana benar dugaan Piyoko orang yang hendak dicarinya mungkin sekali adalah Kai Hang dan kedua Pui dan Hoan Suheng. Dan kalau mereka masih terus dicari oleh kawanan anjing pemburu kerajaan, ini menandakan sampai saat ini mereka masih dalam keadaan selamat. Sudahlah, kita tidak perlu banyak menduga ini dan itu, toh setiba di atas gunung segalanya akan menjadi jelas, ujar lengcu. Setelah melintasi cuwiwisan keadaan pun sunyi sepiti ada kelihatan bayangan manusia, mereka tidak pantang lagi dan segera mengeluarkan ginkang masing-masing, tidak lama sampailah mereka deloh susan. Meski sekiatau markas cabang Kaipang berada di bawah pitmokai atau tebing iblis gaip di pegunungan loh. Susan, juga keadaan pitmokai pernah didengarnya dari Bengko Anciau, namun dia tidak pernah mendatangi tempat tersebut, jadi untuk menemukan tebing itu di pegunungan yang luas ini masih perlu buang tenaga dan waktu lagi. Selagi mereka berusaha mencari tempat yang dituju, tiba-tiba terdengar suara percakapan dua orang. Seorang sedang berkata, mereka bilang markas cabang Kuipang terletak di sesan, padahal sesan ini meliputi tiga puncak gunung, entah di mana letak markas kaum pengemis itu. Padahal kita sudah menjelajahi hampir seluruh puncak gunung di sini dan tidak kelihatan bayangan seorang pengemis pun, rasanya berita itu tidak seluruhnya benar. Lalu seorang menanggapi, tapi Cong Kaan menugaskan kita menyelidiki urusan ini dan sedapatnya harus menemukan sesuatu berita. Walaupun pegunungan ini sudah hampir rata kita jelajahi, tapi sebenarnya cuma sambil lalu belaka. Kedua orang ini bicara di balik pengkalan sana sama sekali mereka tidak menyangka ada orang mendengar kata-kata mereka. Diam-diam menyeoyam membatin, dugaan Piao Kho ternyata tidak salah, anak buah ostai yang dikirim ke sini untuk menyelidiki Kai Hang ternyata tidak cuma satu kelompok saja. Terdengar orang pertama tadi berkata pula, tampaknya engkau memang sangat setia terhadap Chong Kuan Taijin, cuma, apakah pernah kau pikirkan satu hal? Hal apa tanya kawannya? Pertama, markas cabang Kaipang belum pasti berada di sesan sini, kata orang pertama. Kedua, saya umpama betul berada di sini, setelah kita temukan, lalu mau apa? Bila mana? Menimbulkan curiga mereka, lantas bagaimana? Padahal meski kepandainmu lebih hebat daripada ku mungkin juga bukan tandingan kawanan pengemis itu? Kawannya menjawab, ya, dengan sendirinya kedatangan kita jangan sampai diketahui mereka, bila mana kepergok, apa boleh buat, rasanya kita masih ada care menghadapi mereka. Care apa? Tanya orang pertama. Bicara terus terang saja siapa kita, tutur kawannya. Rasanya kawanan pengemis itu toh tidak berani bermusuhan dengan jago pengawal istana seperti kita ini. Hektometer, kukira engkau mempunyai care yang bagus, tak taunya hanya care main gertak saja, jengek orang tadi. Ya, memang, kawanan pengemis itu mungkin dapat kau gertak mundur, tapi engkau kan juga melanggar pantangan, masa kau lupa apa yang Chong Kuan Taijin pesan kepada kita? Ya, Chong Kuan Taijin menyuruh kita sebaiknya menyelidiki secara diam-diam dan jangan tanya secara terang-terangan. Itu dia. Kalau bertanya secara terang-terangan saja tidak boleh lalu apa boleh kau katakan terus terang siapa dan apa kedudukan dirimu. Kan sudah ku katakan, hal ini kita lakukan jika terpaksa, ujar kawannya. Atau terlebih jelas, jimat penyelamat ini hanya kita keluarkan bila mana keselamatan kita terancam. Jiwamu mungkin dapat diselamatkan, tapi kedudukanmu pasti akan embelas, ujar orang tadi. Baik, jika begitu coba inginku dengar gagasanmu, engkau mempunyai care baik apa? Menurut pendapatku, akan lebih baik kita pulang ke kota raja saja dan habis perkara. Hah, pulang ke kota raja? Tanpa mendapatkan sesuatu informasi lantas pulang begitu saja? Padahal batas waktu yang diberikan Congkantai Jin kepada kita adalah lima hari, kan masih ada waktu dua hari? Ai kenapa engkau selugas ini? Dua hari kan dapat kita gunakan untuk pesiar kemana saja kan beres, kata orang tadi. Sampai waktunya nanti kita lantas pulang untuk menyampaikan laporan, katakan saja tiada bayangan seorang pengemis pun yang kita temui di sesan. Sesungguhnya hal ini memang nyata juga dan bukan kita sengaja bohong. Betul juga jika pulang dengan tangan hampa tentu tak terhindar dari damperatan Congkantai, tapi kan jauh lebih haman daripada menyerempet bahaya dihajar oleh kawanan pengemis. Selang sejenak barulah kawannya menghela nafas dan berkata, baiklah, tidak perlu cari jasa asal saja tidak berbuat salah. Inilah kuncinya orang menjadi amtenar. Dari nadanya, agaknya dia masih agak penasaran. Dengan suara pelahan lengcu berbisik, Engkohyam, kau dengar tidak pembicaraan kedua orang itu? Dengar, jawab Nye Oyam. Marilah kita merunduk ke sana dan bekuk mereka, ajak si nona. Jangan cari perkara, ujar Nye Oyam. Bukankah kau dengar mereka mau pulang saja untuk memberi laporan sekadarnya? Dalam pada itu kedua orang itu sudah muncul dari balik pengkolan sana, meski jaraknya masih ratusan langkah jauhnya, namun mereka pun sudah melihat rombongan Nye Oyam. Salah seorang lantas mendesis, SSST, lihat di sana ada tiga orang, satu di antaranya adalah anak gadis malah. Ketiga orang ini berkeliaran di sini, sekalipun bukan orang ing tersangka, tapi pasti juga bukan orang baik. Jika kawanan pengemis tidak berani kau ganggu, bolehlah tangkap saja ketiga orang ini dan bawa pulang. Kawannya tampak bekernyit kening atas gagasan demikian, jawabnya kemudian, ah, daripada banyak urusan, lebih baik jangan cati penyakit. Tapi kawannya bicara lagi, yang perempuan itu kelihatan lumayan parasnya, ai, buat apa berlaga alim, beberapa hari yang lalu kau pun pernah mengganggu seorang gadis keluarga baik-baik. Hektometer, jangan keblinger, losam, masa kau anggap Nona ini seperti perempuan kampung umumnya, bisa jadi kau. Belum habis ucapannya tahu-tahu di depan mereka sudah berdiri seorang, siapa lagi kalau bukan si Nona yang mereka bicarakan. Kiranya lengcu merasa tersinggung oleh pembicaraan mereka, tanpa peduli nasihat Ten Yeo Yam, dengan murka ia memburu maju untuk melabrak kedua orang itu. Sekarang si losam juga sudah tahu Nona Cilik yang dibicarakan ini bukanlah anak perempuan biasa, tapi dia anggap kepandaian sendiri cukup tinggi, tanpa gentar ia hadapi liong lengcu dengan cengar-cengir, katanya, eh, matahari sudah hampir terbenam, Nona cantik kecil seperti dirimu mengapa masih berkeluyuran di pegunungan sepi ini? Kau sendiri kenapa berada di pegunungan sunyi ini? Tanya lengcu malah. Orang itu menjawab, oh, panjang juga bila ku ceritakan. Titik. Tanda petik. Ceritaku juga panjang, bagaimana kalau kita duduk dan berbicara dengan pelahan kata lengcu dengan tertawa manis. Keruan sukma orang itu seakan-akan melayang meninggalkan raganya oleh senyuman lengcu yang memikat itu, baru saja ia hendak berseru menerima ajakan si Nona, mendadak seruannya berubah menjadi ceritan. Pada saat yang sama kawannya juga berteriak, wah, celaka. Kiranya sekaligus mereka telah kena dikerjai liong lengcu. Mendadak si Lhosa merasa dengkulnya kesemutan dan biluk, kontan ia roboh terjungkal. Temannya, si Lhotoa agak mendingan, namun mendadak dada juga terasa pegal, entah terkena senjata rahasia apa. Lhotoa itu tahu kepandayan Nona cilik ini jauh lebih tinggi daripada mereka, ia tidak berani melawan, tapi cari selamat lebih utama, cepat ia mengangkat kawannya yang tak bisa berkutik itu terus dibawa menggelinding ke bawah bukit. Hei, bukankah kau ingin bicara denganku, kenapa lari seru lengcu dengan tertawa ngikik? N.Y.O. yang mendekatinya dan berkata, A.I., buat apa merecoki kaum kroco begitu? Aku gemas terhadap ocehan mereka, kata lengcu. Mereka berani menyelidiki tempat kaipang, kan pantas bila ku beri sedikit hukuman. Bukannya tidak pantas, cuma, cuma apa? Kan tidak ku bunuh mereka, ini pun untung bagi mereka. Lo sam itu terkena tiga jarum yang ku sambitkan, ku kira dia akan cacat selama hidup. Lhotoa itu tidak terlalu jahat, hanya ku persen sebuah jarum saja. Kau lihat sendiri, engkoh yang hebat tidak senjata rahasyu aku. Orang yang ku serang juga bergantung kepada besar kecil kesalahannya. Dia serupa anak kecil yang minta dipuji, kera bicaranya riang gembira. Pada saat itulah mendadak dari semak-semak kesana berkumandang suara tertawa orang. Siapa itu? Silakan keluar bentak N.Y.O. yang. Hampir pada saat yang sama orang itu berkata pula, sungguh hebat kepandayan Nona menggunakan M.G., senjata gelap, rahasia, bolehlah aku pun berkenalan dengan kepandayanmu. Pada detik itu juga serentak N.Y.O. yang dan Leong Lengcu turun tangan berbareng. Dari jauh N.Y.O. yang mencengkeram ke arah datangnya suara dengan Leong Jaujil atau Ilmu Cakarnaga. Sedangkan Leong Lengcu menghamburkan tiga buah paku. Terdengarlah suara iring-tering, ketiga paku itu terpental balik dan hampir saja menyerempet kulit kepala Leong Lengcu. Serentak orang itu menampakkan diri dan berlari ke atas gunung sambil berseru, wah, sungguh kung fu yang hebat. Kalau berani ayolah naik ke atas gunung, boleh kita coba-coba di sana. Larinya sangat cepat, dipandang dari belakang seperti seorang lelaki setengah umur. Tergerak hati N.Y.O. yang cepat ia membentak, Hai, kawan, siapa kau? Kalau berani ayolah menyusul kemari, nanti pasti ku beritahukan padamu, ucap orang itu dengan tertawa. N.Y.O. yang merasa ragu pikirnya waktu ku serang dengan Leong Jaujil tadi hanya dari jarak belasan langkah saja, tapi orang ini sama sekali tidak cedera, sebaliknya segera mampu melarikan diri. Nyata umpama kepandainya tidak dapat melebihiku, agaknya juga tidak di bawahku. Pula ketiga buah paku Lengcu dapat ditangkisnya terpental kembali, menurut kemampuannya ini, jika dia mau mencelakai Lengcu agaknya juga tidak sulit, entah mengapa hal ini tidak dilakukannya. Karena sedikit mengalami kecundang, Lengcu merasa malu dan marah, segera ia mendahului mengejar ke sana. Ginkangnya ternyata lebih tinggi daripada orang itu, tidak lama kemudian sudah dapat disusulnya. Segera Lengcu melolos pedang dan membentak, ayolah, kalau mau coba-coba boleh di sini saja. Memangnya kau kira nonamu ada waktu iseng untuk berlomba ginkang denganmu. Kalau tidak lekas berhenti, segera akanku serang dari belakang. Jawaban orang itu sungguh di luar dugaan Lengcu, katanya, ya, di sini pun boleh. Cuma, bukan maksudku hendak menguji kepandayanmu. Lengcu menjadi gusar, maksudmu tidak sudi bergebrak denganku? Baik, jika kau pandang rendah diriku, boleh coba bertanding dengan kawanku. Ah, mana berani ku pandang rendah nona, ucap orang itu. HMUM Ginona justru sangat ku kagumi, hal ini bukankah? Sudah ku katakan tadi? Mengenai kawanmu ini, ilmu silatnya jelas melebihiku, mana ku berani bertanding dengan dia. Lengcu sangsi terhadap ucapan orang, yang cuma berseloroh saja, tapi orang memujinya terus terang, betapapun ia tidak dapat mendampratnya lagi, katanya, bukankah tadi kau bilang akan coba-coba dengan kami di atas gunung, kenapa kau jelat kembali ucapanmu? Memang akanku coba bicara dengan kalian di atas gunung dan bukan coba-coba kung fu kai yan, ujar orang itu dengan tertawa. Keruan Lengcu jadi melenggong. Dalam pada itu Sekiat dan N.I.O. Yam iudah menyusul tiba. Tiba-tiba N.I.O. Yam menimbrung dengan tertawa, Lengcu, masa engkau belum tahu siapa dia? Haha, dicari setengah. Mati tidak bertemu, tak tahunya didapatkan tanpa susah payah. Lengcu, nyata sekali ini penglihatan kita telah meleset. Lengcu melengak, katanya, maksudmu dia ini? Mendadak Sekiatannya orang itu, numpang tanya, Anda ini Hiyangcu Kaipang yang mana? Lengcu tambah heran, hei dari mana kalian tahu dia Hiyangcu dari Kaipang? Coba lihat yang teliti kata N.I.O. Yam sambil menuding. Waktu Lengcu memandang apa yang ditunjuk itu, baru sekarang dilihatnya pada baju orang itu ada beberapa bagian bertambalan. Menurut peraturan Kaipang, betapapun tinggi jabatannya tetap harus memakai baju robek. Biarpun baju baru juga harus dibuatkan tambalan. Terdengar orang itu menjawab, Jeli benar pandanganmu. Kalian datang dari mana dan ada keperluan apa mengunjungi pegunungan ini? Ku datang dari cadam atas perintah Bengtai Hiyap, Ingin ku temui pimpinan cabang kalian, jawab Sekiat. Oh, jika demikian, jadi kita ini sahabat sendiri, ucap orang itu sambil mengulurkan tangan untuk menjabat tangan C. Sekiat. Sekali berjabatan tangan, kedua orang saling tergeliat dan lepas tangan lagi sambil bergelak tertawa. Kata orang itu, bila mana tidak salah dugaanku, engkau inilah C. Sekiat yang pernah bertanding sama kuat dengan Utitai Hiyap. Ah mana ku herani, kata Sekiat. Padahal dulu sekuat tenaga ku tahan seratus jurus melawan Utitai Hiyap, hal itu karena beliau sengaja mengalah padaku. Eh, pandanganmu juga sangat tajam, care bagaimana kau tahu akan dia tanya lengcu. Liok Yang Jiu yang dikuasai C. Siou Hiyap nomor satu di dunia, meski pengalamanku tidak banyak, tentang kekuatan Liok Yang Jiu sedikit banyak telah ku kenal, tutur orang itu dengan tertawa. Aha, Pui Liang dan Hoan Gui ku kira pasti berada di tempat kalian seru N. Y. O. yang mendadak dengan girang. Sekali ini lengcu dapat menduga sebab apa N. Y. O. yang bertanya demikian, jelas karena orang ini kenal Liok Yang Jiu dari Pui Liang dan Hoan Gui yang murid N. Y. O. bok itu. Benar juga, orang itu lantas menjawab, betul, malahan Kai Hang juga ada di sana. Selagi N. Y. O. yang hendak tanya nama orang, didengarnya Sekiat sudah berkata, Bila tidak salah dugaanku, Anda tentunya Hong Ho Siong, Hong Ho Hyang Chu dari cabang Kaipang di Peking. Kiranya Sekiat pernah mendengar dari Bengko An Chiao bahwa Kaipang cabang Peking ada dua orang Hyang Chu, Hulu Balang, yang seorang bernama Hong Ho Siong, bekak anak murid Siaw Lim Pai dengan kungfu andalannya, yaitu Kim Kong Jiu yang kuat. Seorang lagi bernama Sumah Yan, berasal dari perguruan Liok Hap Bun dan terkenal dengan permainan goloknya yang lihai. Meski kedua orang ini hanya Hulu Balang cabang Kaipang usianya juga belum ada tahun 1940-an, tapi ilmu silat mereka sudah tergolong kelas 1. Sedangkan ketua cabang Kaipang, Ki Kiam Hong, usianya sudah lebih 60, maka dengan tepat dapat ditebaknya Siapahong Ho Siong. Begitulah Hong Ho Siong menjawab, tajam juga pandangan C. Siaw Hiap, sungguh kagum. Maaf, kedua saudara ini. Oh, dia adik misanku N. Y. O. Yam dan Nona Leong itu adalah kawan karibnya, tutur Sekiat. Hong Ho Siong terkejut, tapi lantas berseru dengan tertawa, aha, kiranya kalian berdua adalah kedua ksatria muda yang belum lama ini telah membuat gegar di Kilian San, pantas kepandayan kalian sedemikian hebat. Terima kasih atas pujian Hong Ho Hiyang Chu, kata Leng Chu dengan tertawa. Ada satu hal ingin ku minta petunjuk kepada Hong Ho Hiyang Chu. Nona Leong jangan sungkan, silakan bicara saja, jawab Hong Ho Siong. Aku tidak bermaksud sungkan, tapi harus diakui kepandayanmu sesungguhnya lebih tinggi de dan ripadaku sebab itulah ada yang ingin ku tanyakan, sebab apakah Hong Ho Hiyang Chu tidak membereskan kedua antek kerajaan itu? Engkau bersembunyi di sana, apakah diam-diam menguntip mereka? Betul, jawab Hong Ho Siong memang diam-diam kuawasi gerak-gerik mereka, tapi lantaran mereka tidak menemukan tempat kami, maka aku pun tidak perlu mengejutkan mereka. Betul tidak? Baru sekarang Leng Chu sadar personlannya, katanya, jadi engkau memancing kami ke sini tentu juga lantaran kuatir mereka belum pergi jauh dan kuatir didengar oleh mereka. Bertindak hati-hati sedikit kan lebih baik ujar Hong Ho Siong. Tentu Nona tidak menyesali gurawanku tadi bukan? Nah, sekarang tentunya kau paham mengapa ku cegah engkau menghajar kedua keroco tadi, selain Ye Oiyang dengan tertawa. Ya, sekarang ku paham, kata Leng Chu dengan menyesal. Lantaran perbuatanku yang usil sehingga menambah kesulitan bagi kai pangkalian. Sesungguhnya akhir-akhir ini kami pun sedang berusaha memindahkan pangkalan kami, tutur Hong Ho Siong. Lebih cepat pindah juga lebih baik, maka Nona tidak perlu menyesal. Meski hambar saja caranya bicara, tapi dari nada orang dapatlah Leng Chu mengetahui apa yang dilakukannya tidak cuma menimbulkan sedikit kesukaran saja bagi kai pang. Wah sekali ini aku benar-benar salah tindak, cuma kedua antek kerajaan itu juga sudah terkena senjata rahasiaku, yang terluka agak keringan setelah pulang juga perlu rebah selama beberapa hari baru dapat bergerak lagi, terpaksa ia menghibur Hong Ho Siong dengan kera demikian, sekaligus juga menghibur diri sendiri. Maklumlah, biarpun kedua orang itu tidak dapat segera kembali ke kota reja untuk melapor dan umpama ostai tetap curiga markas cabang kai pang berada di sesan, sedikitnya juga diperlukan beberapa hari lagi baru dapat mengirim lagi anak buahnya yang lain. Begitulah sembarib bicara sambil berjalan, tanpa terasa mereka sudah sampai di kaki tebing pikmo kai. Dilihatnya sepotong batu karang raksasa mencuat dari bagian atas dan di bawahnya ada sebuah tanah lapang sehingga serupa mulut singa yang terpentang lebar. Selagi sekiat heran tidak melihat sesuatu bangunan apapun dan di manakah letak markas cabang kai pang yang dimaksud, tiba-tiba terdengar Hong Ho Siong bersuit panjang, lalu berseru, tamu datang. Selagi suara suitannya masih bergema di udara, mendadak bagian bawah batu karang raksasa yang dekat permukaan tanah lapang itu terbuka sebuah pintu, lalu muncul seorang pengemis tua. Dari Bengko Anqiao pernah sekiat diberitahu bagaimana wajah Kikiam Hong, tocu atau kepala cabang kai pang di Peking, maka sekali pandang saja ia lantas tahu pengemis tua inilah Kikiam Hong. Melihat kedatangan orang tak dikenal, segera Kikiam Hong emnya patamu agung dari manakah? Belum lagi mendapat jawaban, tiba-tiba ada lagi orang berseru, Aha, C. Sute yang datang. Ternyata sekaligus ikut muncul juga dari belakang Kikiam Hong, yaitu Ho An Gui, Pui Liang dan Ke Hong. Haha, kiranya C. Siaw Hiap yang akhir-akhir ini sangat terkenal di dunia Kang Hong, benar-benar kedatangan tamu agung, seru Kikiam Hong dengan terbahak. Eh, apakah Osiaw Hiap baru datang dari Chanem? Hong Hong Siong tertawa, katanya, kedua ksatria muda ini akhir-akhir ini juga telah mengguncangkan dunia Kang Hong berhubung beberapa urusan yang mereka lakukan, bahkan mereka juga datang dari Chadam. Kai Hong mengamat-amati N.I.O. yang sejenak, tiba-tiba ia bertanya, Tentu engkau lah tuan penolong yang menyelamatkan diriku dari penjara di Poting Tempo hari itu, sungguh aku sangat berterima kasih. Kiranya malam itu N.I.O. yang dapat menyelamatkan Kai Hong dari penjara, namun sejauh itu tidak bicara sekatapun dengan dia. Kita kan saudara seperguruan dan bertingkatan sama, mana boleh Su Heng menyebutku sebagai tuan penolong segala, ujar N.I.O. yang dengan tertawa. Hah, jadi engkau ini N.I.O. yang, N.I.O. Sute, seru Hoang Gui melengak. Betul, aku inilah N.I.O. yang. Kita kan orang sendiri, jadi tidak perlu sungkan, jawab N.I.O. yang. Rupanya sumber berita Ki Kiam Hong memang sangat cepat, dia sudah tahu apa yang terjadi di Kilian San itu, ia sangat senang, ucapnya dengan tertawa, N.I.O. laute, engkau telah mengalahkan berbagai tokoh kalangan hitam di Kilian San, meski aku tidak tahu seluk-beluk persoalannya, tapi ku percaya kepada macam-macam caci maki orang kepada kalian. Tidak peduli kalian benar atau salah, bahwa kalian berani bertindak begitu, sungguh aku sangat kagum kepada kalian. Nona ini tentunya Nona Leong adanya. Lengcu merasa cocok dengan watak Ki Kiam Hong yang suka belak-belakan itu jawabnya dengan tertawa. Betul, aku inilah Leong Lengcu yang dipandang sebagai Siowye Auli itu. Bagus, marilah bicara saja di dalam, kata Ki Kiam Hong. Setelah masuk dan duduk, C. Sekiat Lantai menguraikan makrut kedatangannya. Terima kasih atas perhatian kalian, kata Ki Hong. Mengenai obat-obatan yang diperlukan Laskar Rakyat, berkat bantuan Ki Tocu semuanya sudah ku beli dengan lengkap. Cuma sementara ini belum dapat mengangkutnya pulang. Tentang pihak Gikun, pasukan pemberontak, mengiring utusan mencari obat-obatan di Kota Raja, hal ini sudah diketahui juga oleh pihak kerajaan, tutur Ki Kiam Hong. Syukur dari bantuan beberapa kawan, segala kebutuhan sudah dapat ku beli lengkap. Cuma untuk membawanya ke cadam, inilah yang sulit sebab akhir-akhir ini pemeriksaan cukup ketat, dalam perjalanan setiap saat mungkin jaga bisa dicegat. Di mana obat-obatan itu disembunyikan tanya Sekiat. Untung sudah lama kuangkut keluar kota sekarang, tersimpan di Gua Rahasia sini, tutur Ki Kiam Hong. Cuma daerah sini masih termasuk wilayah Kota Raja dan tentu berkeliaran peronda antek kerajaan. Umpama rintangan di sini dapat kita tembus, sepanjang perjalanan juga perlu pengawalan. Bicara sampai di sini ia jadi tertawa sendiri, katanya. Kukira tiada yang berani menjadi pengawal kiriman ini, terpaksa mungkin aku yang harus tampil sendiri. Cuma sayang saat ini aku belum sempat pergi dari sini, harus tunggu pulangnya Sumah Yang Chu dulu. Tidak, tidak, urusan ini kami tidak berani membuat repot Kaipang kalian, kata Ke Hong. Bantuan kalian kepada kami sudah terlalu banyak dan cukup sampai di sini saja. Pui Liang kuatirin Yeo yang tidak paham seluk-beluk urusan ini, maka ia coba memberi penjelasan, meski Kaipang ada hubungan dengan pasukan pemberontak kita, tapi belum memusuhi pihak kerajaan secara terang-terangan. Maka urusan ini sedapatnya jangan sampai melibatkan Kaipang secara keseluruhannya, hal ini akan banyak menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Eh, bagaimana kalau perbulahkan aku melamar untuk menjadi pengawal kata sekia tiba-tiba? Cee laute, kata Ki Kiam Hong. Meski kepandayanmu sangat tinggi, tapi melulu engkau orang. Tanda petik. Ia tidak melanjutkan, tapi Nye Oyam sudah tahu apa yang hendak dikemukakannya. Namu ia pun tidak menanggapi. Tampaknya Ki Kiam Hong rada kecewa, katanya, Sudahlah, urusan ini boleh kita bicarakan lagi nanti. Oya, bicara tentang pengawalan, aku jadi teringat kepada Chinwan Piau Kiyok. Cee Siau Hiap, kabarnya ibumu sekarang berada di Piau Kiyok sana? Betul, aku pun sudah bertemu dengan ibu, sahut sekiat. Terus terang, lantaran kami tidak leluasa tinggal di Piau Kiyok, maka kami sengaja datang ke sini untuk menghindar beberapa hari. Memangnya terjadi urusan apa dengan Piau Kiyok tanya Ki Kiam Hong? Sekiat menghela napas tanpa menjawab dan dipandangnya Nye Oyam. Bicara saja, tidak menjadi soal, kata Nye Oyam. Segera Ki Kiam Hong mengerti persoalannya, katanya, Sudahlah, Cee Siau Hiap, tidak perlu kau jelaskan lagi, ku kira pasti pamanmu mempersulit Chinwan Piau Kiyok. Sekiat mengangguk, ya, esok lusa adalah hari Hon Chong Piau Tau meresmikan pengunduran dirinya, maka harus ku tunggu lagi beberapa hari baru dapat melaksanakan urusan lain. Sudah ku terima kartu undangan Hon Lo Piau Tau, kata Ki Kiam Hong, biarlah esok lusa ku pergi bersamamu. Sekiat kegirangan, Hah, bagus sekali, mendadak Ki Kiam Hong berkata kepada Leong Leng Chu, pada 20 tahun yang lalu ada seorang Tian Tai Hiap berjuluk Giyok Leong Tai Su, putra makota naga Kemala, adakah sesuatu hubungan antara dia dengan Nona? Leng Chu melengak, ia heran dari mana orang tahu asal-usulnya, maka ia pun tidak perlu merahasiakan diri lagi, jawabnya, Oh, beliau adalah ayahku cuma aku ikut si ibu. Entah ada urusan apa toh cuh tanya tentang ayah? Dahulu aku pernah berjumpa satu kali dengan ayahmu, tutur Ki Kiambong, tentang permusuhan Pek Toh Lan Chu dengan ayahmu aku pun tahu. Akhir-akhir ini pun ku ketahui apa yang dialami Nona di Kilian San itu sebenarnya juga didalangi oleh Pek Toh San Chu. Baru sekarang Leng Chu tahu orang mengetahui asal-usulnya dari kejadian di Kilian San dulu. Ia coba tanya tentang permusuhan ayah dengan Pek Toh San Chu apakah Ki Toh Chu dengar langsung dari mendiang ayahku? Bukan, ku dengar dari sumber lain, jawab Ki Ki Am Hong. Sebenarnya tidak mengherankan bahwa Pek Toh San Chu hendak menangkap Nona. Hanya suatu urusan lain yang membuatku tidak mengerti. Yaitu kabarnya ada anak murid Tian San Pai juga berusaha hendak menangkap Nona. Masa bisa terjadi pihak Tian San Pai berkomplot dengan Pek Toh San? Sebabnya Tian San Pai memusuhiku adalah karena urusan lain dan tidak ada langkut pautnya dengan Pek Toh San, tutur Leng Chu tanpa menjelaskan lebih lanjut. Malamnya, karena macam-macam pikiran, Nye Oyam tidak dapat pulas. Tiba-tiba didengarnya suara suitan panjang sayut-sayut berkumandang dari kejauhan. Ia terkejut, jelai luwekang yang bersuit tidak lemah. Ia bangun dan mengenakan baju, dilihatnya Ki Ki Am Hong sudah membuka pintu rahasia gua. Suara suitan itu sebenarnya sangat lirih kedengaran, karena luwekang Nye Oyam sangat tinggi, daya pendengarannya sangat tajam, maka dapat didengarnya. Leng Chu tertidur nyenyak dan tidak mendengar. Cek Sekiat baru saja terjaga bangun juga. Tocu, biar kuikut keluar, desis Nye Oyam kepada Ki Ki Am Hong. Pengemis tua itu mengangguk, tapi berkata kepada Cek Sekiat, Cek Siow Hiap, harap engkau menjagakan serangku. Setelah meninggalkan tebing, segera Ki Ki Am Hong berlari cepat. Meski ginkang Nye Oyam tidak kalah dibandingkan pengemis tua itu, tapi perlu juga mengerahkan tenaga baru dapat menyusulnya. Apalagi dilihatnya pengemis tua itu berlari dengan ringan saja tanpa banyak keluarkan tenaga, mau tak mau Nye Oyam merasa kagum. Setelah menyusulnya, Nye Oyam coba tanya dia, siapakah lawan ini? Bukan lawan, tapi orang sendiri, jawab Ki Ki Am Hong. Jawaban ini berbalik di luar dugaan Nye Oyam, ia coba tanya lagi, orang sendiri siapa? Sumahian, sumah yang cu kami, jawab Ki Ki Am Hong. Keterangan ini membuat Nye Oyam tambah heran. Yang cu sendiri pulang, buat apa memberitahu dengan bersuit segala? Mengapa sikap Ki Ki Am Hong serupa bakal menghadapi musuh tangguh dan kelihatan tegang? Apalagi bersuit di tengah malam buta, jika ada antek kerajaan yang mengintai di sekitar situ, bukankah rahasia sarang Kaipang akan ketahuan? Selagi sangsi, terdengar suara suitan tadi bergema pula, sekali ini terdengar dengan lebih jelas. Ki Ki Am Long seperti terkejut, serunya, wah, celaka-celaka bagaimana tanya Nye Oyam dengan bingung. Sumahian kepergok musuh tangguh dan terluka, tutur Ki Ki Am Hong. Nye Oyam terkejut, tanyanya, dari mana kau tahu? Dari suitannya yang pertama tadi sudah ku dengar tenaganya tidak cukup, suara suitan kedua semakin lemah, jelas dia sudah terluka. Namun Nye Oyam justru tidak merasakan kelainan pada suara suitan orang, maka ia merasa sangsi. Ia juga pernah belajar kerajaan mendengarkan suara untuk menentukan arah senjata, dapat didengarnya tempat datangnya suara suitan sedikitnya lebih dari satu li jauhnya. Kuma tidang suara suitan dari jarak sejauh itu dapat diketahui suara siapa, bahkan diketahui orang yang terluka, sungguh sukar untuk dipercaya. Padahal ia tahu sumahian sama tangkasnya dengan Hong Ho Siong, di dunia persilatan sudah tergolong jago kelas satu, kecuali berhadapan dengan musuh setingkat Ostai atau Witian Jing, kalau orang lain jarang yang mampu melukainya. Padahal dalam keadaan genting di kota raja, rasanya Ostai dan Witian Jing takkan datang ke sesan di tengah malam buta begini. Dalam pada itu Ki Kiam Hang tidak sempat berbicara lagi dengan Nye Oyam segera ia percepat langkahnya menuju ke arah datangnya suara. Benar juga, sejenak kemudian segera terdengar suara bentakan, suara dua orang sedang bertempur dengan sengit. Dari jarak antara setengah li mendadak Ki Kiam Hang juga mengeluarkan suara suitan panjang. Tentu saja Nye Oyam heran apakah suara Ki Kiam Hang ini takkan mengejutkan musuh dan membuatnya lari ketakutan. Menurut jalan pikiran anak muda ini, seharusnya Ki Kiam Hang merunduk datang secara diam-diam dan sedapatnya menawan musuh hidup-hidup. Belum lagi lenyap pikirannya, benarlah terlihat sesosok bayangan hitam muncul di lareng bukit sana dan lari ke bawah. Pada saat yang sama lantas terdengar suara seorang berseru, Tocu, jangan urus diriku, tangkap musuh dulu. Suaranya serak, dari suaranya dapatlah Nye Oyam mendengar orang ini memang terluka parah. Baru sekarang ia sadar duduknya perkara. Rupanya suara suitan Ki Kiam Hang tadi sengaja digunakan untuk menggertak lari musuh. Soalnya ia tahu sumah yang terluka dan khawatir tidak keburu menolongnya, Maka lebih dulu ingin menggertak lari musuh. Begitulah, dengan cepat luar biasa Ki Kiam Hang tepat mencegat di depan orang yang sedang kabur itu sambil membentak. Lari ke mana tawanan antek. Sekali tangan bergerak, kontan ia tampar muka orang secepat kilat. Cepat orang itu mengegos, namun tidak urung muka terasa panas pedas tersambar oleh angin pukulan. Keruan lelaki itu menjadi gusar, bentaknya, pengemis tua, apakah kau ini Ki Kiam Hang? Kalau betul mau apa jawab Kiam Hang pukulan kedua segera dilontarkan. Baik, ingin kulihat betapa tinggi kepandayanmu, Kalau berani ayolah bertempur 300 jurus dengan ku jengek orang itu, Sembari bicara sambil menggeser dan segera balas menghantam. Ki Kiam Hang juga mengalak dengan ringan, serangan lawan seperti sudah terduga sebelumnya, Menyusul telapak tangan lain berputar dan menghantam pula. Namun orang itu pun menangkis dan menyerang lagi dengan care yang tepat, Setiap serangan Ki Kiam Hang dapat dipatenkannya dengan cepat dan tepat. Di tengah sambaran angin pukulan lawan, Tiba-tiba Ki Kiam Hang mengendus bau harum, Tanpa terasa timbul rasa mabuk yang membuatnya mengantuk. Terkesiap hati Ki Kiam Hang, bentaknya, kiranya siluman dari pektohsan. Kembali tangannya menampar lagi, Sekali ini hampir seluruh tenaganya dikerahkan. Begitu kedua tangan beradu. Blank! Orang itu tergetar mundur beberapa langkah. Namun Ki Kiam Hang tidak menyerang lebih lanjut meski di atas angin, Ia cuma mendengus, Biarlah utangmu sementara ku catat dulu dan akanku tagih lagi kelak. Kiranya setelah bergebrak tiga jurus dengan orang itu, Siam Hang sendiri harus sekaligus berjaga-jaga terhadap racun pukulan musuh. Jika begitu mungkin dalam tiga ratus jurus juga takkan menang. Apabila ia harus menolong kawan lebih dulu maka dia tidak berani ayah lagi. Sebaliknya orang itu pun rada juri setelah bergebrak tiga jurus, Ia tertawa dan berkata Ki Kiam Hang, Masa cuma tiga jurus saja pertarungan kita? Baiklah, sisa 297 jurus biarlah ku coba lagi padamu kelak. Habis bicara segera ia hendak angkat kaki begitu saja. Mendadak N.I.O.Y.M. membentak, Aku saja yang menandangimu 297 jurus lagi. Tau-tau anak muda ini sudah mengadang di depan lelaki itu. Tentu saja dia terkejut atas kecepatan N.I.O.Y.M., Tapi dilihatnya lawan masih muda belia sehingga tidak begitu diperhatikannya, Katanya, HRN, anak kecil ingin mampus, boleh kupenuhi permintaanmu. Sembari bersuara sekaligus ia menghantam dengan kepalan dan telapak tangan, Jurus serangan serupa yang digunakannya terhadap Ki Kiam Hang tadi. Akan tetapi N.I.O.Y.M. juga lantas bergerak, Kedua tangan berputar melingkar dan menimbulkan daya gempur yang dasyat. Inilah Toa Simi Chiang Hoat dari Tian San Pai yang terkenal, Tenaga pukulan Toa Simi Chiang Hoat sangat ajaib. Bila mana serangan renusuh kuat, daya tahannya juga kuat. Padahal tenaga orang itu jelas di atas N.I.O.Y.M., Tapi entah mengapa tetap tidak dapat menembus garis pertahanan N.I.O.Y.M. Setelah menyerang dengan keras dan tidak berhasil, Mendadak orang itu berganti jurus serangan, Dengan jari tangan kiri ia mencengkeram dengan jurus Y.U.Kong Temjiu atau mencengkeram kosong ke udara, Tulang lemas pundak N.I.O.Y.M. hendak dicengkeramnya. Berbareng tenaga pada tangan kiri diperkeras, Tujuannya ingin membuat N.I.O.Y.M. tidak sempat berjaga di sana-sini sekaligus. Tak terduga N.I.O.Y.M. menyambutnya dengan tergelak, Haha, boleh kita coba. Ia pun menirukan gerakan orang dengan mencengkeram, Cuma cengkeramannya ini adalah Leong Jaujil ajaran Leong Leng Cu jauh lebih lihai dibandingkan cengkeraman lawan. Merasa angin tajam menyambar tiba, Lelaki itu tahu gelagat tidak menguntungkan, Cepat ia ganti cengkeram menjadi Pukulan tangan untuk menghadapi serangan N.I.O.Y.M. dengan keras lawan keras. Biang, N.V.O.Y.M. tergeliat dan tergetar mundur juga dua tindak. Namun lelaki itu pun sangat terkejut, Sebab tenaga dalam N.I.O.Y.M. ternyata jauh di atas dugaannya. Kecuali itu ada dua hal lagi yang membuatnya terkejut, Yaitu pertama, Ia sendiri adalah seorang ahli ilmu silat, Namun kedua jurus serangan N.I.O.Y.M. ternyata tidak dikenalnya. Kedua, yang membuatnya terlebih terkejut adalah Pukulannya yang berbisa, Yaitu padi telapak tangannya dipoles semacam obat Yang dapat membuat orang lemas dan kehilangan daya perlawanan. Tapi sekarang N.I.O.Y.M. tetap dapat menangkis serangannya Tanpa cedera sedikitpun, Bahkan tenaganya tidak kelihatan terpengaruh sedikitpun, Dengan sendirinya hal ini sangat mengejutkan orang itu. Begitu mundur segera N.I.O.Y.M. mendesak maju Ia di sambil membentak, Kalau menerima tanpa memberi kurang hormat, Ini, kau pun sambut pukulanku. Berbareng kedua telapak tangannya berputar melingkar, Di tengah lingkaran besar tercipta pula lingkaran-lingkaran kecil Dan membuat pandangan lawan menjadi kabur. Seketika orang itu seperti tenggalam dalam pusaran yang kuat Dan terdampar oleh tenaga pukulan dari berbagai penjuru. Jurus serangan N.I.O.Y.M. ini dikenal oleh lelaki itu Malah, ia terkejut dan berseru Hei, apakah Siaoyat Hek adalah gurumu? Kiranya jurus yang dilontarkan N.I.O.Y.M. ini adalah Jurus serangan Siaoyap Chiang Hoat Atau ilmu pukulan menyapu daun ciptaan Siaoyat Hek Yang dulu pernah bertempur. Dengan lelaki ini dikelian san. Lelaki ini tak lain tak bukan adalah Ubu Nelui, Keponakan Pek Toh Sanchu, Namun Ubu Nelui tidak kenal siapa N.I.O.Y.M. Dengan tertawa N.I.O.Y.M. menjawab, Si Olo Chiang Pua tidak sudi menjadi guruku beliau Mengajarkan jurus ini kepadaku dengan syarat, Apakah kau ingin tahu? Hektometer, syarat apa jenge Ubu Nelui? Hari itu dengan tipu licik engkau telah melukai dia, Maka dia menyuruhku membunuhmu dengan kufu ajarannya, Tutur N.I.O.Y.M. Hektometer, anak ingusan seperti kau dapat membunuhku jengek Ubu Nelui, Meski demikian bicaranya, Namun kaki segera tancap gas dan kabur dengan cepat. Jika kau bilang aku tidak dapat membunuhmu, Kenapa kita tidak coba-coba lagi teriak N.I.O.Y.M. Lari Ubu Nelui secepat terbang, Suaranya berkumandang dari jauh, Aku tidak sudi bergebrak dengan anak muda macamu. Pulang saja dan sampaikan kepada si Olo Chiang Pua Bila dia ingin menuntut balas, Setiap saat boleh kari padaku di pektohsan. Dengan sendirinya ucapannya cuma untuk menutupi rasa malunya saja. Soalnya karena pukulannya yang berbisa tidak dapat mencederai N.I.O.Y.M., Betapapun ia menjadi juri, Kalau melulu berdasarkan kepandayan sejati jelas dia tidak dapat menang, Apalagi saat itu Ki Kiam Hang sedang menolong Sumahian yang terluka, Sebentar lagi kalau sempat ikut mengerubutnya, Tentu sukar baginya untuk lari, Dengan sendirinya ia tidak berani tinggal lebih lama di situ dan cepat angkat langkah seribu. Haha, kiranya engkau hanya sanggup bergebrak sekadarnya dengan ku tapi masih berani, Omong besar, Seru N.I.O.Y.M. dengan tertawa. Mungkin manusia yang berkulit muka paling tebal di dunia ini adalah dirimu dan tidak ada orang lain. Setelah memperolokan ubuh Lui, Untuk membela Ki Kiam Hang, Ia pun tidak mengejar ubun Lui lagi. Dalam pada itu Ki Kiam Hang sudah selesai membalut luka Sumahian, Namun keadaan Sumahian masih belum sadar, Bahkan kelihatan berjingkrak serupa menari. Tocu, jangan titik jangan hiraukan diriku, Teriaknya meracau. Oh, aku titik aku sangat susah titik ah tidak, Sangat-sangat enak-enak, Terbang-terbang ke sorga. Bermula ucapannya masih jelas, Tapi kemudian lantas tak keruan jenterungannya, Serupa orang kuras waras. Ki Kiam Hang tak berdaya, Katanya, N.I.O.L.A.U.T.E., Syukur engkau lelah membantu mengusir siluman dari pektosan itu. Keparat itu berlatih sejenis ilmu pukulan berbisa, Setelah bergebrak dengan dia, Tampaknya N.I.O.L.A.U.T.E. Tidak gentar tei hadap racun pukulannya. Ya soalnya aku mempunyai obat penawar. Tocu jangan khawatir, Kata N.I.O.I.M. Kejut dan gembira Ki Kiam Hang, Hah, N.I.O.L.A.C.T.E. sungguh hebat, Mengapa obat penawar khas pektosan berada padamu? Pektohsan memang mempunyai semacam obat istimewa, Namanya Siu Sian Wan. Kekuatan pil ini tiada ubahnya seperti candu, Dapat membuat orang ketagihan. Ada dua orang, Yaitu, In Tiong Siang Set, Yang ikut mengedarkan Sin Sian Wan. Keluaran pektosan itu salah seorang di antaranya pernah ku bekuk, Dan dari di aku dapatkan obat penawar ini. Sembari bicara ia terus memberi minum satu biji pil yang dimaksud kepada Sumahian. Obat penawarnya memang sangat mujarab. Hanya sebentar saja Sumahian sudah siuman, Setelah menghela nafas lega, Lalu berkata, Sungguh si luman yang liai, Syukur tocu datang tepat pada waktunya sehingga jiwaku tertolong. Yang menyelamatkan jiwamu adalah N.I.O. Siaohiap ini, Tutur Ki Kiam Hong. Cepat Sumahian mengucapkan terima kasih kepada N.I.O. Iam. Ah, orang sendiri, Tidak perlu banyak adat, Kata N.I.O. Iam. N.I.O. Siaohiap ini orang sendiri, Maka tidak perlu lagi kupantang bicara, Kata Sumahian, Lalu ia menuturkan pengalamannya kepergok musuh ketika pulang sampai di dekat Pip Mokai. Racun yang dipoles pada telapak tangan keparat tadi adalah cairan Sin Sian Wan, Tutur Ki Kiam Hong. Oh, jadi siluman ini dari Fek Toh San, Kata Sumahian. Betul, Tapi sesungguhnya apa kedudukannya di Fek Toh? San belum diketahui, Ujar Ki Kiam Hong. Orang ini pernah bergebrak satu kali denganku, Tutur N.I.O. Iam. Dia adalah kemenakan Pek Toh San Cu. Sumahian terkejut, Umpama tidak menggunakan pukulan berbisa juga kepandainya tidak di bawahku. Tak tersangka kemenakan Pek Toh San Cu saja sedemikian liai, Pantas Tan. Jiu Sing minta bergabung dengan kita untuk menghadapi Pek Toh San Cu. Tan Jiu Sing adalah tokoh Kongton, Pai Guru Beng Ho A. Seketika N.I.O. Iam menaruh perhatian demi mendengar nama Tan Jiu Sing disebut. Sumahian seperti dapat merasakan sikap N.I.O. Iam itu katanya, N.I.O. Siow Hiap adalah orang sendiri, Tidak ada alangannya ku katakan padamu. Atas perintah Tocu kepergianku kali ini adalah untuk memenuhi undangan Tan Jiu Sing untuk berunding kera bagaimana menghadapi Pek Toh San. Tan Jiu Sing telah mengetahui rahasia kera Pek Toh San membuat susah kaum pendekar kita dengan obat racunnya, terutama korban yang ketagihan sehingga lahir batin menyerah di bawah kekuasaan mereka. Sudah diketahui ada beberapa anak murid Kongtong Pai berada di bawah pengaruh siluman dari Pek Toh San. Hal ini sudah diketahui oleh N.I.O. Iam, ia pikir tentang persekongkolan keluarga lo bersaudara dengan pihak Pek Toh San ternyata sudah diketahui oleh Tan Jiu Sing, padahal mereka mengira dapat mengelabdobai perguruannya. Sumahian menyambung lagi, Ketika di Kongtong San, di luar dugaan telah kutemui seorang tokoh yang termasyur. Oh siapakah diatanya Ki Kiam Hong? Beng Hoa, murid Tan Jiu Sing, tutur Sumah Hiau. Beng Hoa pulang ke Kongtong San untuk menjenguk Sang Guru, kan tidak perlu diherankan, ujar Kiam Uliong. Tidak, dia pulang ke Kongtong San adalah untuk melaporkan suatu peristiwa aneh yang bersangkutan dengan Tian Tun Pai dan dia datang selaku murid tidak resmi dari Tian San Pai. Hati N.I.O. Iam berdebar, sebab ia tahu yang dimaksud pasti urusan yang menyangkut dirinya. Benar juga, didengarnya Sumahian menyambung lagi, menurut cerita Beng Hoa, Tian San Pai ada seorang murid murtad, namanya N.I.O. Iam usianya antara dua puluhan, namun sangat tabah dan juga tinggi kepandainya sehingga seorang Tiang Lo, tertua, perguruannya juga dilukainya. Tian San Pai sudah memutuskan akan memecatnya, sebab itulah semua golongan dan aliran akan diberitahu agar selanjutnya tidak menganggapnya sebagai murid Tian San Pai. Beng Hoa minta ku sampaikan urusan itu kepada Pang kita supaya mengetahuinya. Apakah Tian San Pai minta berbagai aliran lain membantu mereka menangkap murid murtad itu tanya N.I.O. Iam? Tidak, jawab Sumahian. Tokoh Tian San Pai tak terhitung banyaknya, untuk membersihkan perguruan sendiri mereka tidak perlu bantuan orang luar. Tian San Pai cuma khawatir murid murtad ini akan mencemarkan nama baik Tian San Pai, maka sesuai peraturan umum setiap aliran dan golongan perlu diberitahu. Bahwa Chiok Tian Heng pasti takkan mengampuni dirinya, hal ini memang sudah dalam dugaan N.I.O. Iam. Tapi sekarang ketua Tian San Pai juga percaya kepada keterangan sepihak dari Chiok Tian Heng, bahkan secara resmi menyiarkannya kepada aliran lain meski N.I.O. Iam tidak berharap lagi menjadi murid Tian San Pai, tapi demi mengetahui urusan berlarut sejauh itu, hatinya menjadi panas juga. Waktu Sumahian bicara tadi, berulang si Kiam Hang berdebum, namun tidak diperhatikan oleh kawannya itu. Maka Sumahian berkata lagi, Beng Hoa tidak menjelaskan apa kedudukan murid-murid itu, tapi kemudian dari Tan Ji Yusin ku dapat tahu bahwa murid murtad yang bernama N.I.O. Iam itu adalah saudara Beng Hoa sendiri berlainan ayah. Coba, bukankah urusan ini rada di luar dugaan, padahal nama baik Beng Hoa termashur, tak tersangka saudaranya bisa titik. Tanda petik. Kembali Ki Kiam Hang berdehem beberapa kali, sekali ini barulah dirasakan oleh Sumahian, cepat ia mengalihkan pokok pembicaraan, katanya, Oya, saudara N.I.O., sejauh ini belum lagi ku minta petunjuk siapa namamu yang terhormat. Ia pikir masakah urusan begini kebetulan? Dengan menggigit bibir, pelahan N.I.O. Iam berkata, Aku tak lain tak bukan adalah murid murtad N.I.O. Iam yang telah dipecat oleh Tian San Pai itu. Mestinya sejak tadi ku katakan kepada kalian bahwa anda ialah wasal bila mana kalian menganggapku sebagai orang sendiri. Keruan Sumahian serba kikuk, ucapnya dengan tergegap, O, maaf, N.I.O. Heng, sungguh aku aku tidak tahu. Baru sekarang kau tahu kan juga belum terlambat, ucap N.I.O. Iam. Biar kemohon diri saja. Mendadak kikiam hang tergelak dan menarik N.I.O. Iam, katanya, A.I., saudara N.I.O., Tian San Pai bukan Kai Pang dan Kai Pang bukan Tian San Pai, bahwa engkau melanggar peraturan Tian San Pai sendiri, bagaimana duduk perkara yang sebenarnya tidak enak baginya untuk bertanya, juga kami tidak ingin ikut campur. Tapi bagi Kai Pang kami, engkau adalah tuan penolong saudara kami. N.I.O. Siow Hiap, apabila engkau tidak memandang rendah padaku, maka hendaknya engkau tetap sahabat kami. Segera Sumahian menukas, Ya, saudara N.I.O., janganlah engkau salah paham akan maksudku. Aku menyesali kecerobohanku sendiri, Aku tidak tahu N.I.O. Iam adalah hengkau sendiri, tadi waktu ku bicara juga menyinggung perasaanmu, untuk itu hendaknya engkau jangan marah. Engkau adalah tuan penolong jiwaku, tidak nanti ku percaya kepada keterangan sepihak dari Tian San Pai. Tapi orang Tian San Pai memang tidak salah omong, aku memang betul telah bersalah seperti keterangan mereka, kata N.I.O. Iam. Mendadak Sumahian menepuk dada, terusnya, Saudara N.I.O., biarpun benar engkau berbuat salah, engkau tetap juga cuan penolongku. Seorang lelaki harus tegas memberdakan budi dan benci, bila mana tenagaku diperlukan, terjun ke lautan api pun takkan ku tolak. Yang ku harap hanya sudilah engkau jangan marah padaku. Saudara N.I.O., Ki Kiam Hang menambahkan, dilihat dari kebesaran jiwamu ini, aku pun tidak percaya tuduhan Tian San Pai atas dosamu. Menurut pendapatku, tentu engkau ada alasan yang sukar dijelaskan, maka tidak mau membela diri. Mendengar ucapan mereka yang tulus itu, N.I.O. Iam menghela nafas, ucapnya, baiklah, terima kasih banyak atas kepercayaan kalian terhadapku. Urusan ini sebaiknya jangan kita bicarakan lagi. Ki Kiam Hang mengira anak muda itu sudah batalkan maksud kepergiannya, maka ia pun tidak bicara lebih lanjut. Setiba kembali di Pikmokai, C.S.Kiat, Liyong Leng Chu, Hong Hau Siong dan lain-lain sudah sama bangun dan mengetahui telah terjadi kegemparan di luar mereka sedang. Menunggu kepulangan Ki Kiam Hang dengan cemas, maka ketika melihat Sumahian ikut pulang bersama mereka, mereka terkejut, yang seorang tanya Sumahian dan yang lain tanya N.I.O. Iam apa yang terjadi dan apakah mereka terluka. Hong Hau Siong adalah seorang tokoh kelas tinggi, dapat dilihatnya keadaan Sumahiao yang terluka, sedangkan Liyong Leng Chu juga melihat wajah N.I.O. Iam yang pucat dan berbeda daripada biasanya, disangkanya anak muda I.I.U. juga terluka. Tidak, aku tidak terluka, jawab N.I.O. Iam dengan singkat. Dengan tertawa Sumahian juga berkata, justru berkat pertolongan N.I.O. Siong Hiap, kalau tidak jiwaku pasti sukar dipertahankan. Sedikit luka yang masih kurasakan tidak menjadi soal lagi. Lalu Sumahian menguraikan apa yang terjadi tadi. Kembali perbuatan Ubun Lui lagi, ucap Leng Chu dengan gemas. Ketika D.K. Lian Sandia hampir tertangkap oleh Ubun Lui, hal ini juga diketahui oleh C. Sekiat. Jangan khawatir, Nona Leong, kata Sekiat. Meski tinggi juga kepandayan Ubun Lui, ku yakin aku dan adik Iam masih sanggup melayani dia. Bila mana kepergok dia lagi kami pasti akan hajar dia untuk melampiaskan kandem-damu. Tocu, selah Hong Housiong, jejak kita sudah diketahui Ubun Lui, apakah kita tidak perlu bersiap-siap seperlunya? Obat-obatan itu tersimpan di gua belakang, seketika sukar untuk diangkut pergi terpaksa kita harus untung-untungan, ujar Kikiam Hong. Bila mana mereka mencari kemari, ku kira gua di belakang juga sukar ditemukan. Cuma sekarang beberapa orang di antara kita sebaiknya pergi dulu dari sini. Ia pikir sejenak, lalu menyambung, Kai Pang tidak pernah memusuhi kerajaan Jing secara terpaksa, yang dikhawatirkan sekarang adalah obat-obatan dan buronan yang mereka cari itu. Begini saja esok boleh engkau membawa Kai Hang bertiga menyengkir dulu ke pengposan, berbareng itu akan ku beritahukan kepada anggota Pang kita agar dalam beberapa hari ini jangan berkunjung kemari. Karena urusan terjadi secara mendadak, terpaksa hanya langkah ini yang dapat diambil. Malamnya N.I.E. O. Yam tidak dapat pulas, hatinya kusut dan pikiran bimbang. Maklumlah, dia memang seorang anak muda yang emosional, demi mengetahui Tian San Pai telah memecahnya secara resmi, pergolakan batinnya tentu saja sukar ditenangkan. Sebenarnya dia tidak merasa gusar atau dendam sebab keputusan demikian memang sudah dalam dugaannya. Ia tidak sedih bagi dirinya sendiri melainkan khawatir bagi Ling Peng Ji. Saat itu Ling Peng Ji memang sedang memburu kembali ke Tian San untuk mengadakan pembelaan baginya. Dapat dibayangkan olehnya Chiok Tian Heng dan lain-lain pasti akan paksa Peng Ji bicara hal-hal kejelekannya, bahkan menyuruh Peng Ji mengaku diganggu oleh N.I.E. O. Yam. Jika sekarang Ling Peng Ji berbalik membelanya, maka akibatnya dapatlah dibayangkan, umpama Peng Ji takkan dibebani dosa yang sama, tentu si Nona juga akan ikut termit dan sangat mungkin akan mendapat malu besar. Ling Peng Ji adalah gadis yang dicintai dan dihormati N.I.E. O. Yam, teringat kepada kemungkinan si Nona akan mendapat malu, seketika darahnya bergolak. Semalam suntuk itu ia tidak bisa tidur, pagi-pagi sekali ia lantai bangun dan menarik Liong Leng Chu keluar. Setiba di tempat yang sepi dengan tertawa Lina Chu mendahului menegur, sepagi ini kau tariku keluar, apakah ada yang hendak kau bicarakan denganku sendirian? Betul, ku mohon dua hal padamu, kata N.I.E. O. Yam. A.I., kenapa engkau jadi sungkan padaku seperti baru kenal saja ujar Leng Chu dengan tertawa? Ayolah katakan saja. Pertama, ku mohon engkau pulang untuk menemani kakekmu, ucap N.I.E. O. Yam. Pulanglah setelah hadir dalam perayaan mengundurkan diri Han Lop Yaw Tau. Urusan ini kan sudah ku sanggupi bata Leng Chu dengan bingung. Baik, tidak peduli apapun hendaknya pendirianmu ini jangan berubah, kata N.I.E. O. Yam tegas. Tentu saja pendirianku takkan semelarangan berubah, tidak nanti ku jilat kembali perkataanku sendiri, kata si Nona. Bagus, seru N.I.E. O. Yam. Dan ketahuilah aku tak dapat pulang bersamamu. Kaketmu berdiam di Leng Chu Hong, puncak elang, di Tai Kiatnia, puncak itu sesuai namanya serupa elang yang pentang sayap hendak terbang, sangat mudah dikenali, tentu akan kau temukan puncak gunung itu. Mengapa engkau tidak takut pulang bersama ku? Tanya Leng Chu dengan terkejut. Ada suatu urutan perlu ku selesaikan dulu sehabis melaksanakan pekerjaan ini segera ku pulang, jawab N.I.E. O. Yam. Urusan apa? Maaf, tak dapat ku jelaskan sekarang. Mulut Leng Chu menjengkit, katanya kurang senang, tidak kau katakan terus terang, aku pun tak mau pulang. A.I., baru saja kau bilang takkan menjilat kembali ucapan tendiri, kata N.I.E. O. Yam. Leng Chu menghela nafas, rupanya aku telah terjebak olehmu. Tapi aku cuma ingin tahu pekerjaanmu ini apakah akan menghadapi bahaya harap kau katakan terus terang. Aku tidak tahu, jawab N.I.E. O. Yam. Hendaknya kau percaya padaku, asalkan aku masih hidup di dunia ini, aku pasti akan pulang ke Leng Chu Hang untuk berkumpul denganmu dan takkan berpisah untuk selamanya. Terasa manis dan juga getir hati Leng Chu, ucapnya dengan gegetun, padahal aku tidak perlu tanya padamu, bila mana urusan ini tidak berbahaya, tentu engkau takkan menolak aku ikut serta. Ku tahu engkau tidak mau aku tersangkut dalam persoalanmu ini. Dan hal kedua, hendaknya sampaikan kepada Kito Chu dan mintakan maaf kepergian ku tanpa pamit ini, sambung N.I.E. O. Yam. Esok lusa bila bertemu dengan bibiku, harap juga engkau suka memintakan maaf bagiku. Tiba-tiba Leng Chu merasa punya alasan, katanya, aha, betul esok lusa adalah hari peresmian pengunduran diri Hau Lopi Yau Tau, urusan ini sangat terat hubungannya dengan bibimu. Masa engkau tidak memikirkan lagi bibimu, kenapa tidak tunggu sampai dia meninggalkan kota raja dengan selamat barulah engkau berangkat? Perasaan N.I.E. O. yang bergolak hebat, meski sedapatnya ditahan, namun derita batinnya tetap tertampak pada wajahnya, sebab tanpa dia toh masih ada Han Wibu. Ki Kiam Hang dan Che Sekiat yang akan membantu Seng Bibi, bila mana benar bibinya terancam bahaya dan Han Wibu dan lain-lain tidak mampu menolong, maka biarpun dia tinggal di situ juga tetap tidak berguna. Begitulah Leng Chu lantas diam, agaknya ia dapat memahami perasaan N.I.E. O. Yam. Hendaklah maklum, orang yang hendak merampas kekuasaan Chin Wan Piao Kiok bukan lain adalah Ayah N.I.E. O. Yam sendiri. Kedatangannya Toa Koh untuk membantu Han Lo Piao Liyo sama juga diam-diam memusuhi adiknya sendiri. Memang betul juga, sengketa Chin Wan Piao Kiok hanya sebagai sebab awal saja, namun dibalik itu menyangkut urutan lain yang terlebih penting, yaitu urusan politik, urusan antara pasukan memberontak dengan pihak kerajaan Bu Anjing, N.I.E. O. Bok sendiri tidak lebih juga cuma alat kerajaan saja. Namun yang tampil ke muka Toh tetap Ayah N.I.E. O. Yam. Maka ia ingin mengelak, ingin menghindari bertemu dengan seng Ayah supaya tidak terlibat dalam pusaran bentrokan antara Bibi dan Ayahnya. Diam-diam Leng Chu merasa gegetun, pikirnya. O kakak Yam, ku sangka engkau jauh lebih kuat daripadaku tanpa tahu engkau ada kalanya juga lemah, buktinya sekarang juga engkau akan menjadi prajurit yang desersi. Sayang ia khawatir melukai perasaan N.I.E. O. Yam, apa yang dipikirnya tak berani dikatakannya terus terang. Jika dia berani bicara terus terang, pada waktu emosi N.I.E. O. Yam sedang bergejolak bukan mustahil penderiannya akan berubah. Begitulah N.I.E. O. Yam berkata lagi dengan perasaan bergolak, sebenarnya aku bermaksud membantu Kai Hang membawa obat-obatan itu ke cadam, tapi sekarang, A.I., terpaksa harus. Ku batalkan niatku ini. Ini pun alasanku mengapa ku tinggalkan kawan Kai Pang tanpa pamit. Mengapa engkau membatalkan niatmu ini tanya Leng Chu. Tugas mengawal barang dapat dilakukan C.S.E. Kiat, tentu orang lain juga sanggup. Sebaliknya urusanku ini tidak dapat digantikan siapapun. Ku tahu urusan apa yang hendak kau lakukan, ku harap engkau suka pikir lagi masak-masak dan... Belum lanjut ucapan Leng Chu, mendadak N.I.E. O. Yam menutuk Hiatu kelumpuhannya, lalu bersuit panjang, katanya, apakah dogaanmu tepat atau tidak mengenai urusanku? Cuma engkau sudah berjanji padaku, engkau harus pulang ke tempat kakekmu dan tidak boleh ikut padaku. Rupanya ia khawatir setelah Hiatu Leng Chu ditutuknya nanti akan kepergok musuh. Jika terjadi demikian mungkin si nona akan celaka, maka ia sengaja bersuit untuk memanggil kedatangan orang pikmukai. Waktu Ki Kiam Hang dan Gah Sekiat memburu tiba, sementara itu N.I.E. O. Yam sudah pergi. Tentu saja Sekiat dan lain-lain terkejut, cepat mereka membuka Hiatu Leng Chu dan bertanya apa yang terjadi. Pengah bicara Hong Ho Siong dan Sumahian juga sudah datang. Dalam hati Sumahian cukup maklum persoalannya, ucapnya dengan menyesal, semuanya gara-garaku. Lekas Sekiat menariknya ke samping dan bertanya, semalam apa yang kau katakan kepadanya? Aku tidak tahu dia N.I.O. Yam, tanpa sengaja ku bicara tentang dia dipecat oleh Tian San Pai, tutur Sumahian. Sekiat terkejut, oh, pantas dia segera pergi dari sini. Menuruti wataknya, terang dia tidak dapat membiarkan orang lain menanggung susah lantaran perbuatannya. Siapa yang menanggung susah karena perbuatannya tanya Sumahian dengan bingung. Seorang yang paling baik dengan dia, juga orang yang disukainya, jawab Sekiat dengan menghela nafas. Sumahian tetap tidak paham, tapi tidak tanya lebih lanjur, ia cuma berkata, C.L.Y.O. Hiap, menurut pendapatmu, dia pergi kemana? Kukira besar kemungkinan dia pulang ke Tian San, ucap Sekiat dengan gegetun. Hah jika begitu kan berarti masuk jaring sendiri Sumahian terkejut. S.S.S.T. D.C. Sekiat Jangan sampai didengar oleh Nona Leong sebentar bila urusan di sini sudah selesai, biar ku cari Beng Tai Hiap dan Uti Tai Hiap agar berdaya untuk membantunya. Leong lengcu berlagak memejamkan metu dan terluka, meski tidak seluruhnya ia dengar pembicaraan mereka, tapi sebagian dapat didengarnya. Padahal sekalipun tidak mendengar, apa yang dapat diduga oleh C.S.S.T. dengan sendirinya juga terpikir olehnya. Bahwasannya Liang Pengjirelah menanggung susah bagi N.Y.O. Yam masa aku mandah tinggal diam saja? Begitulah perasaan lengcu menjadi kusut. Tapi dia sudah menyanggupi N.Y.O. Yam, sedikitnya harus menunggu lagi beberapa hari, bila mana sudah jelas kabar tentang Seng Bibi barulah dapat meninggalkan Kota Raja. Cuma dia sudah ambil. Keputusan untuk sementara ini takkan pergi ke Leng Chiu Hang untuk mencari kakeknya. Upacara pengunduran diri Han Wibu terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan. Hampir setiap pimpinan perusahaan pengawalan di Kota Raja dan kawan dunia persilatan serta tokoh ternama dari daerah lain sama hadir. Ki Kiam Hang juga hadir dalam pertemuan ini selaku pimpinan cabang Kaipang di Kota Raja. Sedangkan C. Sekiat dan Leng Chiu juga ikut hadir sebagai pengiring Ki Kiam Hang dengan menyamar. Ki Kiam Hang terhitung tamu terhormat, dia duduk satu meja bersama tuan rumah, sedangkan Sekiat dan Leng Chiu bercampur dengan orang banyak. N.Y.O. Toa Koh tidak nampak hadir, N.Y.O. Bok juga tidak kelihatan. Selesai Han Wibu melakukan upacara cuci tangan di Basko Mas, menyusul ia akan mengumumkan nama calon Chong Piao Tau yang akan menggantikannya. Pada saat itulah tiba-tiba datang laporan bahwa W.Tai Jain dan N.Y.O. Tai Jain datang. Maka tertampaklah W.Tiang Jing dan N.Y.O. Bok jalan berendeng masuk ke situ, di belakang mereka mengikut pula satu orang, cuma orang ini tidak dikenal oleh Han Wibu. Namun sikap orang ini tanpa sungkan-sungkan, juga tidak perlu diladani Han Wibu, langsungnya ikut W.Tiang Jing dan N.Y.O. Bok duduk di meja tamu yang diagungkan. Air muka Ki Kiam Hang tampak berubah demi melihat orang ini. Kiranya orang ini bukan lain ialah U.B.N. Lui yang malam kemarin habis bergebrak dengan dia. Han Wibu menjadi ragu juga melihat sikap angkuh tamu yang tak dikenalnya ini. Segera ia memberi hormat dan menyapa, sahabat ini. Segera W.Tiang Jing mewakili menjawab, Oh, dia adalah sahabat kami, si U.B.N. dan bernama Lui. Pengalaman dan pengetahuan H.W.I.B.U. sangat luas bahwa Pek Toh San Chu Si U.B.N. sudah diketahuinya cuma nama U.B.N. Lui selama ini belum pernah didengarnya sehingga seketika tak terpikir olehnya tamu asing Si U.B.N. ini adalah orang Pek Toh San. Karena harus menghormati W.Tiang Jing, sekadar sopan santun dan basa-basi ia menyatakan rasa kagum dan hormatnya terhadap U.B.N. Lui. Lalu ia memperkenalkan Ki Kiam Hang kepada mereka, inilah Ki Toh Chu, pimpinan Kaipang di Peking. U.B.N. Lui menirukan caranya memberi salam sekadarnya terhadap Ki Kiam Hang sambil mengucap kagum dengan hambar, berlagak seperti sebelum ini tidak pernah mengenalnya. Dengan sendirinya Ki Kiam Hang tidak ingin mencari perkara, maka kebetulan baginya untuk diam saja, kedua pihak sama-sama tidak menyinggung apa yang pernah terjadi. Setelah basa-basi sejenak, lalu Hon Wi Bu berkata, N.I.O. Tai Jin, kenapa murid N.I.O. Tai Jin tidak ikut datang? Oh, sungguh tidak beruntung, mendadak Sing Leong jatuh sakit sehingga tidak dapat ikut hadir, maaf, jawab N.I.O. Bok. Perasaan Hon Wi Bu merasa lega, ia tahu cerita C sekiat memang betul. Bin Sing Leong ternyata benar telah dilukai oleh N.I.O. Yam. Ia pura-pura menyatakan rasa menyesal, A.I., sayang. Bin Xiao Hiap sebenarnya adalah kawan sekerja kita yang lama, sungguh harus disesalkan tidak dapat ikut hadir. Akhir-akhir ini N.I.O. Tai Jin tentu sehat walafiat dan banyak rejeki. Aku sudah tua, akhir-akhir ini sering ncok, ucap N.I.O. Bok dengan menyengir. Karena itulah gerak geriku agak kurang leluasa. Padahal dia terluka oleh pukulan ruyung, terpaksa ditutupinya dengan alasan sakit ncok. Diam-diam Hon Wi Bu tertawa geli namun ia bicara dengan lagak serius. N.I.O. Tai Jin, engkau adalah pemegang saham Piao Kiok, syukur Rengka Sudi datang dalam keadaan kurang sehat, maka bolehlah kita bicara dulu mengenai urusan dinas. Setuju. Kedatanganku juga untuk urusan Piao Kiok, jawab N.I.O. Bok. Maka silakan bicara saja.